Halo semua teman-teman youtube kali ini saya ada di lahan belakang yang lumayan kacau sebenarnya bisa dilihat nih semua sebuah berantakan gak terurus gak terkonsep sama sekali dan di video kali ini saya mau bikin rice bed beberapa rice bed dari bahan yang seadanya nah kalau di video sebelumnya saya sempat bikin rice bed dengan kayu, sebenarnya saya punya rice bed dari batu bata dari batako, bahkan dari ban bekas ada beberapa, cuman itu gak saya bikin video nah di video kali ini saya mau bikin beberapa rice bed disini di belakang sini, karena emang agak kacau, gak terurus sama sekali dari bahan-bahan yang seadanya teman-teman, nanti saya perlihatkan apa yang ada disini, dan itu semua bisa kita bikin menjadi rice bed, karena konsep dari rice bed itu sendiri adalah kita berusaha, apa ya menahan media tanam supaya tetap subur di satu posisi, misalnya kan kotak ya teman-teman sebenarnya kita bisa bikin juga dari bahan lain seperti ban bekas pun bisa gak harus dari sesuatu yang belinya kotak bulat pun bisa persegi panjang bisa, terus segitiga pun bisa karena yang paling penting adalah apa yang kita taruh di rice bed tersebut nah teman-teman youtube jadi ini kekacauan yang ada disini teman-teman karena berbulan-bulan tak terurus jadi ini akan kita perbaiki teman-teman kita bikin beberapa rice bed dulu ini ada rice bed dari kayu yang apa ya saya fungsikan untuk khusus bunga karena yang bagian sini memang saya konsep untuk vegetasi tanaman bunga nah ini juga ada dari bekas asbest ini teman-teman nah itu kan ada beberapa asbest itu kan asbest gak terpakai ini juga bisa difungsikan sebagai rice bed masih agak kacau sebenarnya disitu ini juga ban bekas yang kita bisa manfaatkan untuk menaruh media tanam kita nah ini yang akan kita buat ada beberapa kayu yang mungkin bisa dipakai seperti itu ya teman-teman ya kita lihat bagaimana cara membuat rice bed dari bahan seadanya sebenarnya kalau pengen gampang itu teman-teman bisa bikin pakai batakau itu tinggal nata cepat banget itu paling dua tumpuk batakau udah bagus rapi dan rapet nah ini oke teman-teman youtube jadi untuk pembuatan rice bed kali ini saya cuma memanfaatkan kayu kayu yang bekas sebenarnya udah agak lapo ya bukan agak lapo lagi sih lapo banget sebenarnya ini tapi gak masalah namanya kalau kita bikin rice bed dari kayu itu pasti usianya gak akan lama gak akan lebih lama dari rice bed yang terbuat dari batakau atau batak merah gitu ya nah untuk mengencangkannya saya juga cuma memanfaatkan kayu ini kayu-kayu bekas kita tancap seperti ini karena kemarin kebetulan hujan hujan di bulan Agustus sesuatu yang sangat menyegarkan karena Agustus harusnya musim kemarau ini sepertinya teman-teman nah sangat simpel jadi kalau kita mau bikin rice bed sebenarnya apapun bahannya bisa kita manfaatkan cuma semua tergantung kebutuhan teman-teman mau dibikin awet dibikin estetis atau gimana itu terserah teman-teman sendiri nah kemudian seperti konsep rice bed yang pertama bagian paling bawah pastinya kita kasih kayu-kayu seperti ini teman-teman karena seperti yang pernah saya bilang kalau kita pakai kayu di bawah ini nanti kalau ini akan lapok dan dia akan berfungsi seperti spon yang akan menyerap air di musim hujan dan ketika musim kemarau masih ada cadangan air di dalamnya nah seharusnya setelah kita kasih kayu kita kasih kotoran hewan cuma kebetulan saya lagi tidak ada kohe di sini maka yang saya taruh nanti adalah ini ini sisa-sisa rumput seperti ini baru nanti saya kasih tanah teman-teman oke sahabat youtube seperti teman-teman lihat nih di belakang ini sudah saya tutup pakai biomasa kering dan juga biomasa basah jadi di bawahnya ini ada biomasa kering ini yang coklat-coklat ini teman-teman kemudian saya tutup lagi pakai biomasa basah nah setelahnya itu baru kita tutup pakai tanah atau pakai kompos dan tanah yang mau saya pakai sebenarnya sudah tercampur dengan bahan-bahan organik yang sudah lapuk dari bekas-bekas kayu terus redaunan seperti itu nanti tinggal kita taruh di atasnya ini teman-teman sampai tertutup semua bagian ini bagian ini ya teman-teman ya sampai semua tertutup seperti itu dan nanti kita sudah bisa memanfaatkan respet dari bahan seadanya ini untuk ditanami sesuatu teman-teman oke sahabat youtube jadi ini adalah tanah yang saya pakai dia sudah kaya akan sisa-sisa akar dan juga usur biologis lainnya yang sudah lapuk seperti ini teman-teman kalau teman-teman tidak punya tanah yang seperti ini yang seperti ini ya teman-teman ya teman-teman semua bisa memakai kompos langsung dikasih ditaruh di top layer-nya teman-teman dan ketika teman-teman sudah pakai seperti ini respet ini bisa langsung untuk dipakai untuk menanam sesuatu entah itu menanam sayur menanam bunga atau tanaman lainnya yang terpenting seperti tadi kita kasih kayu kayu-kayu bagian bawah sebagai tempat untuk mempertahankan kelembapan tanah menyerap air kemudian kalau ada kotoran hewan ya kasih kotoran hewan setelahnya kita kasih biomasa kering dan juga biomasa basah teman-teman nah itu nanti akan terkompos juga dan juga menambah kesuburan dari media tanam yang teman-teman taruh di respet teman-teman terus metode ini teman-teman semua juga bisa diterapkan tidak harus pakai kayu seperti ini bisa juga pakai ban bekas seperti ini ini teman-teman seperti ini pun bisa kita terapkan dengan cara yang sama nah contohnya adalah ini ini tanaman Yolanda atau bunga pukul 8 yang juga memakai cara yang sama lihat di bawah cuma pakai ban bekas teman-teman oke sekian teman-teman untuk video hari ini saya masih harus banyak mengerjakan tempat ini supaya jadi lebih bagus looknya dan bisa saya manfaatkan kembali untuk mengembangkan ide-ide saya jangan lupa support channel ini supaya semakin berkembang terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati terima kasih